selamat pagi bapak ibu saudara-saudara kembali bersama rehat edisi hari jumat tanggal 20 September 2024 tema rehat pada hari ini itu adalah belas kasihan Allah bagi semua manusia terdapat dalam Roma 11 ayat 25-32 sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya mari kita berdoa terima kasih Allah paham roh kudus atas penyertaan kasih dan karunia buat kami semua boleh bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan kira yang berkati beri hikmat kekuatan dan pengertian akan roh kudus untuk yang bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini di dalam anakmu Yesus Kristus kaya berdoa amin Roma pasal 11 ayat 25-32 penyelamatan Israel sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk dengan jalan demikian seluruh seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis dari Sion akan datang penembus ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yat dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang sebab Allah tidak menyesali kasih ke dunia dan panggilannya sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah tapi karena beroleh kemurahan oleh ketidak ketaatan mereka demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahannya yang telah kamu peroleh mereka juga akan beroleh kemurahan sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidak ketaatan supaya yang dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua tema firman renungan harian pada hari ini tentang belas kasihan Allah bagi semua manusia kesuksesan meraih sebuah kemenangan kadang membuat orang merasa hebat dan membuatnya tinggi hati tinggi hati membuat terkadang orang lupa diri meninggikan hatinya atas keberhasilan apapun sesungguhnya membawa orang tersebut mengkardirkan keberhasilan yang telah didapatkannya sadar atau tidak hal tersebut biasanya menjadi bahaya yang sedang mengancamnya contohnya saja orang-orang non-Yahudi Paulus berpesan supaya tidak ada yang menyompongkan diri karena itu yang menganggap penting untuk mencapkan rahasia tentang rencana keselamatan bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi Allah telah mengundang bangsa bukan Yahudi untuk menjadi bagian dari umat Allah khususnya ketika sejumlah orang Israel yang kelas kepala menolak mendengarkan Allah agar tetapi orang Yahudi tetap umat pilihan Allah yang sangat dikasihinya dia telah mengasihi mereka karena janjinya kepada nenek moya mereka ketidaktatan orang Yahudi justru menjadi kesempatan bagi orang yang bukan Yahudi untuk mendapatkan nikmat kasih karunia Allah namun pada akhirnya orang Israel juga mendapatkan kesempatan menerima anugerah Allah dia tetap setia dan tidak ada yang dapat menenggalkan rencananya dalam hal ini nyatalah bahwa semua kasih Allah sehingga siapapun itu tidak memiliki alasan menyembuhkan diri di hadapannya sungguh rencangan Allah terdapat diselami dengan pikiran manusia keselamatan yang telah dikaruniakan berasal dari hikmat keputusan pikiran yang telah dikaruniakan berasal dari nyata dalam dirinya sungguh pencipta pemerihara dan penyelamat serta patutlah segala puji-pujian dipersembahkan kepadanya Allah mengasihi semua orang dan menghendaki kita juga menyatakan kasih kepada semua orang sehingga kesembohongan dijauhkan dari kehidupan kita Amin demikian merenungan kita pada hari ini sehingga bisa menjadi pedoman dan langkah untuk melanjutkan aktivitas serta pekerjaan kita kita tutup dengan doa terpuji langkah Kristus terima kasih atas firman yang kami boleh baca dan merenungkan pada hari ini kira-kira boleh menjadi kekuatan seluruh pedoman bagi langkah hidup kami lewat pekerjaan dan aktivitas kami kesaharian maupun yang sedang bersekolah memberkati semuanya apa yang kami serah susun merancangkan kami serahkan dalam tangkasih Tuhan Tuhan yang atur Allah-Hul Kudus yang menuntun kami doa syukur kami Tuhan di dalam anak Yesus Kristus yang berdoa Amin Terima kasih